Asma Gronhial, cuma karena agak terlambat kita mulai, tadi sempat masuk jam 10.30, ternyata belum ada orang. Kalian ternyata masih pleno ya. Oke, kita nanti agak percepat aja karena ini hari Jumat, pasti ada yang mau salah Jumat kan. Oke, hari ini tentang Asma Gronhial. Oh ya, perkenalkan, saya Dr. Suryani Alimudin, spesialis penyakit dalam persoalan alergi imunologi. Sekarang menjabat sebagai ketua divisi alergi imunologi krimis Departemen Ibu Penyakit Dalam Pekutas Kedokteran dari Presiden Sasar Alimudin. Oke, kita mulai ya. Tapi suara saya jelas kan, Dek? Suara saya jelas. Oke, nah sebelum saya mulai saya punya kurya, sebelumnya saya cuma ingin tanya dulu kan, sudah lewat dasar kan. Kalau kalian, kalau alergi itu termasuk reaksi hiposesifitas tipe berapa ya? Tipe dok. Tipe dok, tipe satu dok. Satu dok. Tipe satu saja. Ada berapa yang sih persoalan alergi? Tipe empat dok. Bisa tipe lain dok, kayak tipe empat dok. Empat apa? Empat apa? Ayo. Masih ingat, diferensiasi sel TCD4. Masih ingat ya, diferensiasi sel TCD4. Atau T helper CD4 ya. Itu akan menjadi aparat apa-apa saja, Dek? Kalau dia mau menjadi sel CD4 efektor, dia akan menjadi apa saja? Sel CD4 T helper 1. Masih ingat kan? Ada apa lagi? Ayo coba sebut salah satu. Sel? Sel T helper 2 dan T helper 17 dok, Tabe. Oke. Jadi ada sel T helper 1, T helper 2, T helper 17, dan T helper regulator. Ada juga namanya sel T folicolor FD. Folicolor FD. Apa istilahnya? Dan titik. Terus, masih ingat ya, sebenarnya sih reaksi hiposensifitas itu adalah 5, Dek. Nah, memang di beberapa literatur itu semua 4. 5 ini sebenarnya merupakan perkembangan dari reaksi hiposensifitas tipe 2. Cuma dia namanya tipe 2 non-sitotoxic. Takutnya nanti ya, kalian keluar tiba-tiba bertemu dengan mahasiswa lain, di sekitar ke dokteran lain, diskusi soal reaksi hiposensifitas, motot bilang tidak ada reaksi hiposensifitas tipe 5. Tipe 5 itu sama dengan tipe 2 non-sitotoxic. Oke, jadi, kali lagi termasuk reaksi hiposensifitas tipe 1 dan 4B. Ya, masih ingat yang tipe 1 itu melibatkan sel imun apa, Dek? Oke, dok, IgE. IgE dan sel mas. IgE dan sel mas. Ya, sekolah tipe 4B? Tipe 4B? Ingat, reaksi hiposensifitas terbagi 2. Mereka berdasarkan dari semua kerjanya. Yang pertama, antibody. Yang kedua, sel T. Antibody. 1, 2, 3, 5. Sel T, 4. Nah, jadi kalau 4B itu melibatkan sel T berapa? Sel T, helper. A, B, C, D. A, namanya juga A. Ya, nomor 1, identik 1. Jadi, A itu T helper 1. Jadi, kalau B, T helper 2. C, sel T sitotoxic. D, T helper 17. Ya, jadi kalau yang terkait reaksi ke alergi, tipe 4-nya itu adalah 4B dalam hal ini. T, helper 2. Oke, masih ingat enggak? Cytokin yang berperan pada T helper 1. Interferen gamma, oke. Interferen gamma. T helper 2? Interliukin 4 dan 5, dok. Dan interliukin 13. Oke, kalian sudah paham. Jadi ini, kita bicara banyak nanti di tipe 1 dan tipe 4B. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pengetahuan penyedat alergi dulu secara besar. Apa sih itu alergi? Alergi adalah potensi terjadinya reaksi imun yang tidak diinginkan terhadap bahan yang biasanya tidak berbahaya dan banyak ditemukan dalam lingkungan. Jadi, orang itu sebenarnya dikatakan alergi apabila itu tadi pun bisa bersesua dengan pengetahuan. Ya, bagi orang lain mah tidak apa-apa. Kok sama dia bikin manifestasi atau masalah? Nah, respon itu dalam bentuk apa? Respon itu merupakan respon hipersensitifitas terhadap pajaran ilangan dengan alergen. Sehingga menimbulkan pelepasan mediator dan menyebabkan kelainan fungsi otoran. Nah, kalian tahu mediator-mediator itu ada di mana? Mediator-mediator inflamasi. Mediator-mediator inflamasi. Ya, ada di dalam sel imun kita. Jadi, kapan sel imun kita teraktifasi? Atau dia mengalami degranulasi? Ya, mediator-mediator itu akan lepas dari sel. Nah, mediator inflamasi itu ada dua. Ingat, masih ada dua bentuk kan? Ada yang reform. Ada nanti yang akan terbentuk kalau ada rangsangan. Jadi, disintesa apabila ada rangsangan. Nah, yang satu itu preform. Jadi, walaupun belum ada rangsangan, mediator-mediator itu sudah ada di dalam sel. Contoh, histamin serotonin. Nah, histamin ada di sel. Serotonin ada di trombosit. Terus, yang mediator-mediator yang baru terbentuk, bila sel mengalami rangsangan, itu yang jalur lipo sama kooks. Masih ingat, kan? Itu yang proktaklandin, lepotrine. Pernah dapat itu, dek, tok? Waktu dasar? Oke, kita lanjut aja kalau begitu, Pak De. Sebelum kita lanjut ke ini tentang asma, kalian harus tahu dulu, apa sih pengertian alergen, alergi, dan atopi? Nah, ini nanti akan sering kita dapatkan. Saat saya berikan kuliah tentang asma nantinya. Apa itu alergen? Yang dapat menurut si respon antibody. Apa itu alergi? Respon antibody, IgE terhadap alergen. Penyakit alergi, penyakit yang merupakan manifestasi klinik yang disebabkan respon antibody, IgE. Nah, apa itu atopi? Atopi, kecenderungan genetik dalam keluarga untuk terjadinya hipersensitas kulit dan membran mukosa terhadap bahan lingkungan yang disertai dengan peningkatan produksi IgE. Jadi, ada istilahnya itu di penyakit-penyakit alergi, atopi. Pemeriksaan atopi, biasanya kita memeriksa IgE total. IgE total, beberapa laboratorium itu agak beda nilai, ambang nilainya. Kalau kita rata-rata memakai 87 pro dia. Nah, di atas 87 sampai 200 itu biasanya walaupun pasien itu tidak bikin manifestasi penyakit alergi, tidak ada peluhan, ya tinggi dia punya IgE total, kita anggap dia adalah atopi. Tapi ingat, peningkatan imunoglobulin E di dalam darah kita tidak semata-mata karena atopi atau karena alergi. Banyak penyebab orang IgE ini meningkat. Salah satunya, orang yang cacingan, terinfeksi parasit, orang yang mengalami keganasan, orang yang mengalami gangguan tiroid, itu bisa semua IgE ini. Nah, apa-apa saja sih yang termasuk kelainan-kelainan atopi atau penyakit atopi ini semua. Nah, kalian kan sudah, rata-rata kan sudah dapat ya. Yang kali ini, hari ini, pada kesempatan ini, tugas saya yang akan membawakan asma. Bagaimana cara masuk alergen? Ya, mungkin sudah teman-teman sudah tahu ya. Bisa dari hirupan, bisa dari saluran cerna, boleh lewat belakangan, suntikan, bisa dengan kontak langsung. Ini semua bisa menyebabkan yang tadi, bahan lingkungan yang tidak berbahaya bagi orang lain, tapi kapan lewat di salah satu dari sini, masuk ke tubuh orang yang hipersensitifitas, dia akan menentukan manifestasi. Oke, masalahnya, satu alergen bisa menimbulkan bermacam-macam penyakit atopi. Atau bermacam-macam penyakit alergi. Bisa juga, bermacam-macam alergi, alergen, bisa menyebabkan satu penyakit alergi. Itulah memang ribetnya, kalau kita mau tahu penyebab penyakit alergi kita, susah di situ. Karena tadi yang saya bilang, satu alergen bisa menyebabkan beberapa penyakit. Beberapa alergen bisa menyebabkan satu penyakit. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke asma. Itu yang ada satu tentang alergi. Apa itu asma? Asma itu dari bahasa Yunani kini. Sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun. Itu diartikan sukar bernapas atau terengah-engah. Ya. Asma itu ini. Ini yang paling penting kalian tekan, ditekankan ke tanggian. Bahwa asma itu adalah gangguan inflamasi kronik. Ingat ya. Gangguan inflamasi kronik. Kalian kan sudah dapat materi dasar tentang inflamasi, tuh. Sudah ya? Oke. jadi gangguan asma adalah gangguan inflamasi kronik. Ada saluran nafas yang menyebabkan banyak sel inflamasi. Dan disertai adanya hipersensititas bronkus terhadap bermacam-macam rancangan. Seperti yang saya bilang, macam-macam alergen bisa menyebabkan satu. Jadi, bermacam-macam alergen mau dari penyakit asma. Manifestasi yang dimunculkan akibat adanya gangguan inflamasi kronik atau akibat adanya hipersensititas ini adalah penyempitan saluran nafas yang reversible dengan atau tanpa pengobatan. Dengan atau tanpa pengobatan. Dia bisa mengalami reversible. Nah, ini pun jadi salah satu pegangan kita untuk mendiagnosis penyakit asma pada beberapa fasilitas-fasilitas kesehatan yang belum memadai. Belum adanya alat-alat canggih seperti spirometri, peklomater. Hanya dengan ada pasien datang. Kamu curiga dari sisi umur, manifestasi klinis. Waduh, asma nih. Ada bakat di keluarga dari kecil dia sudah menderita penyakit-penyakit alergi, dermatitis, makanya. Ini kayaknya asma. Kalian memberikan terapi jangka pendek dengan obat-obatan B2 argunis ternyata dia membaik itu pun bisa dijadikan acuan bahwa saya menderita asma. Perubahan pada saluran nafas seperti apa pada asma? Ini tiga garis besar. bronchokonstriksi, hipersensitifitas, dan adanya edema saluran nafas. Ini yang saling baku-sul baku lingkaran setan yang menyebabkan manifestasi klinis pada pasien-pasien asma. Apa saja sih faktor resiko seseorang bisa menderita penyakit asma? Ada dibilang pejamu. Pejamunya ada faktor lingkungan. Selain ada faktor lingkungan ada teori yang disebut hipotesis hejim. Jadi kalau pada pejamu, pada kitanya, pada hostnya, apa? Genetik. Bisa. Obesitas. Bisa. Klinis kelamin. Bisa. Pada beberapa memang ada faktor genetik yang terkait seseorang yang tak untuk terkena penyakit kreatif. obesitas. Kenapa? Karena obesitas kita tahu lemak itu merupakan sumber inflamasi. Reptin itu bisa memicu untuk perupasan sitokin-sitokin perimlamasi. Disamping, reptin sendiri bisa bersifat inflamasi. Jenis kelamin. Dikatakan kerempuan karena ada hormon estrogen itu mentang untuk mengalami kejadian penyakit kreatif. Terus faktor lingkungan. Apa saja faktor lingkungan? Adanya alerget, adanya beberapa infeksi, paling sering infeksi virus, asap rokok. Udah lah, kalian tahu asap rokok merupakan faktor resiko orang menerima penyakit alergi. Karena asap rokok dalam waktu cukup itu bisa merusak kepunya epitel saluran nafas. Sehingga hal-hal yang harusnya bisa bisa dieliminasi oleh epitel, tapi karena pengaruh asap rokok epitel rusak ini bisa langsung masuk ke dalam kita punya tubuh dan menyebabkan aktifasi dari seringan kita. Lingkungan kerja ya ada dalam beberapa faktor lingkungan kerja ya. Misalnya memang pada orang-orang yang kerja di daerah-daerah yang tepung-tepungan nah itu kan banyak istilahnya yang perkembangan debu tepung-teribunya ada satu lagi polisi indoor dan outdoor. nah terkait hipotesis hygiene ini sudah hipotesis hygiene ini sudah lama ditemukan. Maksud dari hipotesis hygiene ini adalah pada orang biasa dengar ya dari tempat-tempat di orang itu kalau kita punya anak anaknya juga jangan dianu jangan dibiarkan apa istilahnya jangan dijaga terus kasih keluar biarkan dia main hujan biarkan dia main yang main di tanah dengan harapan supaya tidak gampang sakit nah itu saya ingat orang-orang dulu suka begitu jangan biarkan eh jangan makin tambah dijaga itu anak makin sering sakit ya kan nah itu memang terkait dengan hipotesis hygiene pada penyakit-penyakit alergi dikatakan pada orang yang mengalami pajanan infeksi orang-orang yang terpapar penyakit-penyakit infeksi cenderung untuk kurang menderita penyakit alergi oke kalian tahu di dalam tubuh kita terjadi suatu keseimbangan T-HL per 1 dan T-HL per 2 kan T-HL per 1 berperan pada infeksi T-HL per 2 pada alergi nah inilah yang jadi dasar hipotesis hygiene pada orang-orang yang kecenderungan memang mempunyai bakat alergi pada saatnya di awal dipaparkan dengan infeksi menyebabkan T-HL per 1 meningkat karena proses infeksi sehingga di dalam tubuh orang-orang yang berbakat alergi terjadi keseimbangan tidak muncul manifestasi alergi itulah yang dikatakan yang dimaksud dengan hipotesis hygiene oke nah mekanisme ada mekanisme beberapa mekanisme atau gabungan yang terjadi pada kejadian atau manifestasi ASO pertama adanya pemacu pemicu dan penjetus wah ini saja PP pemacu pemicu dan penjetus ya oke yang mana itu ini ada di gambar saya jelas ya jelas ya oke misalnya pada orang-orang seseorang yang mempunyai predisposisi genetik untuk mengalami penyakit alergi ditambah adanya faktor lingkungan apabila dia misalnya orang itu terpatar dengan alergen dalam ruang ya dan sebagainya yang merupakan inducer pemacu ya pemacu menyebabkan alergen yang ada ini atau inducer ini akan mengaktifasi sel imun kita sehingga menimbulkan suatu respon imun seperti kalian ketahui tadi yang kita sudah di awal tipe 1 ya kenapa ada IGG4 IGG1 masih ingat aktifasi sel B yang jalur T dependen jadi ingat ya aktifasi sel B ada dua jalur ada namanya jalur T dependen dan ada namanya jalur T independen T dependen adalah tergantung sel T kalau T independen tidak tergantung sel T apanya tergantung tergantung ingat sel imun adaptif kan B adaptif ya adaptif ada dua B dan T sel imun adaptif tidak bisa langsung teraktifasi tidak bisa langsung terjat dia butuh proses tidak seperti sistem imun inet bisa langsung terjat adaptif tidak adaptif butuh-butuh proses prosesnya apa ada butuh proses atau ada syarat kalau kita bicara sel T kalian tahu ya kalau CD4 ada beberapa langkah kan yang pertama harus ada antigen presenting sel yang membawa antigen ke kalender limpa supaya dipresentasikan ke sel T sehingga terjadi ikatan MHC 1 atau 2 dari APC dengan sel T sel CD 4K CD8 reseptor langkah kedua adanya ikatan ko-stimulator ingat ya ikatan ko-stimulator pada APC B7 pada sel T CD28 masih ingat ya nah kalau kalau untuk CD8 dia sudah bisa cukup dua langkah itu saja bisa menjadi aktif tapi tidak dengan CD4 CD4 itu butuh tambahan satu lagi yaitu sitokain sitokain dari mana ya dari APC tergantung patogen apa yang dia dapat nah sitokain-sitokain inilah yang nantinya menentukan sel T naib atau CD4 itu berdiferensiasi menjadi apa CD4 T 1 T 2 T 17 atau sel T T regu regu regulator ya kan kalau sitokainya interregion 4 yang tadi kalian sudah sebut T helper 2 interregion gambar apa T helper 1 TGF beta interregion 6 TGF beta T regu regulator interregion 6 T helper 17 ya kan masih ingat nah sitokain-sitokain yang dihasilkan sel T ini tadi yang interregion 4 interregion gamma TG beta interregion 6 inilah yang membantu sel B yang tadi sitokain sel B lewat jalur T dependent untuk membentuk antibody karena kita bicara soal T helper 2 nanti T helper 2 kan interregion 4 kan ternyata sitokain yang berasal dari sel T helper 2 dalam hal ini interregion 4 akan menyebabkan sel B menghasilkan antibody imunoglobulin E tapi bukan hanya E tapi bisa IgG1 dan IgG4 oke ya bisa bikin makanya adalah disini ada kalian lihat ada IgG4 ada IgG1 oke disini nanti ada peranannya immunoterapi karena ada IgG4 IgG1 oke nah begitu pun juga ada yang namanya enhancer enhancer itu pemicu ternyata inducer yang dalam hal ini alergen yang kita bisa membawa respon imun kita itu teraktifasi ternyata ada yang namanya pemicu pemicu itu lebih memperberat lagi kita punya respon imun apa contohnya ya infeksi apa namanya polusi-polusi itu bisa menyebabkan respon imun kita bertambah bertambah aktifasinya bertambah sehingga kita tahu kalau respon imun kita atau sel imun kita teraktifasi ya bentuk-bentuknya akan terjadi inflamasi kadang memang akan dikeluarkan sitokin-sitokin pre-inflamasi implamasi inilah nanti yang menjadi dasar penyakit-penyakit atau manifestasi klinis pada asma nah saat ini ya sudah mengalami yang disebut rohial hyperresponsial sensitif kita punya sel sehingga kapan ada misalnya pencet latihan jasmani sudah ingin yang disebut pencetus langsung menimbulkan manifestasi manifestasi sesak nafas bunyi nafas seperti mengi pernah dengar mengi tidak biasanya ada kalau orang yang punya keluarga mendarita asma biasanya itu hafal sekali biasanya tambah banyak tambah keras menginya tanpa dengan setoskop bisa kedengaran sampai berapa meter wah gitu jadi kayak melewati saluran sempur nah kansme yang B itu adalah inflamasi ini tadi ini di reaksi hypersensibilitas tipe 1 ya jadi alergen itu akan ditangkap oleh APC jadi kemudian dipotong-potong oleh APC di dalamnya tuh diekspresikan keperbukaan APC dalam bentuk MHC 2 MHC ini APC ini akan membawa alergen dalam bentuk MHC 2 ini ke kelenjer limpe untuk dipresentasikan ke selteh sehingga terjadi aktifasi T helper 2 ya T helper 2 akan menghasilkan citokin intropin 4 yang menyebabkan aktifasi sel B untuk aktifasi sel B akan menghasilkan imunoglobulin imunoglobulin E ini bentuknya itu seperti Y begini ya ada 2 Y yang tanda begini itu kayak panah begini itu FAB tempat untuk menempelnya patogen nah bentuk yang kebawah ini namanya FC FC inilah yang nantinya akan menempel di sel imun kita karena sel imun kita mempunyai reseptor terhadap di sini kalau dia IGE namanya FC epsilon reseptor kalau dia imunoglobulin G FC gamma reseptor dia nempel di sini kenapa dia nempel di sel mas karena sel mas mempunyai afinitas yang tinggi sekali terhadap imunoglobulin selain sel mas ada lagi sel imun yang mempunyai afinitas tinggi yaitu basopil yang ada di sirkulasi kalau sel mas ada di jaringan kalau di sirkulasi ada namanya basopil di situ nanti ada kejadian-kejadian anafilaksis itu melibatkan basopil oke nah saat ini ini yang reaksi ke-1 ya ini sudah ada antibody ya di sel mas apabila pasien itu pasien itu terpapar ulang dengan alergen yang sama terjadi apa degranulasi dari sel mas nah ini contoh ini sel mas ini sel mas ini ada di dalam ini di dalam sel mas itu ada namanya pre-pro mediator ya ada namanya sinyal atau gen-gen penghasil mediator-mediator yang saya bilang tadi mediator pro implamasi itu ada yang nanti ada rangsangan baru dia terbentuk ya nah di dalam sel mas juga itu ada suatu aktifasi gen namanya aktifasi faktor transkip sehingga melepaskan sitokin biasanya nukleal faktor kapabeta terlepaskan sitokin-sitokin pro implamasi pro implamasi 1 6 ini ini yang ada di dalam sel mas jadi pada saat sel mas mengalami degranulasi pada saat paparan kedua dengan alergen yang sama ini keluar inilah yang mediator-mediator implamasi dan sitokin-sitokin implamasi yang keluar dari sel mas yang mengalami degranulasi inilah yang menyebabkan manifestasi pada pasien asma karena apa? karena menyebabkan ini semua kalian-kalian dilatasi paskuler kontraksi otot polos terus terus cekan jaringan bahkan ada semua bakal dilatasi dan kontraksi sehingga pada pasien asma kita akan dapatkan keluhan susah nafas sehingga terdengar bunyi mengi di samping itu sitokin pro implamasi ini akan memicu aktifasi dari sel imun yang lain apa itu? ingat kembali tipe 4B ada iosinopil nah disitulah peranannya iosinopil pada penyakit-penyakit asma kronik tapi masalahnya kalau perlengsungan kronik ada beberapa tipe bukan hanya isinopil yang dia tarik masuk ke dalam jaringan ini tapi ada juga netropil makanya di asma itu ada beberapa penotype ada yang membagi asma ada nama asma ekstrinsik asma ekstrinsik asma ekstrinsik terkait dengan alergi kalau asma intresik tidak nah makanya inilah yang menjadi alasan kenapa tidak semua respon respon terapi kita berikan pada pasien asma tidak sama ada yang disini responnya bagus kenapa ini kita sudah kasih obat ya dengan obat sesuai dengan rekomendasi berbulan-bulan kalau tidak mau berhenti sesatnya bisa jadi mekanisme atau penotype asma yang dia dapat bukan pure alergi nah ada keterlibatan netropil oke nah selain tadi yang saya bilang faktor-faktor mediator inflamasi mediator sitokin pro-implamasi ternyata asma juga ada peranannya manifestasi asma pada pasien-pasien asma ada peranan faktor neregenik kita tahu ini kita punya otak polos broncus itu saluran nafas ini diperantai oleh M3 pada saat ada terjadi mediator atau alergen atau iritan jadi ini sinyalnya masuk ke dalam ini sinyal ini sinyal ini masuk terus aferen terus lewat nafus-lagus eferen masuk ke paras rempati M1 ayahnya M3 nah M3 ini lah yang menyebabkan kontraksi makanya selalu dikaitkan sangat erat hubungan antara stres dengan asma banyak orang kita kasih terapi membaik kita kasih terapi optimal sesatnya tidak tidak ter kontrol ternyata salah satu penyebabnya adalah stres oke lanjut nah saluran nafas ada istilah saluran nafas hiperransponsif nah ini merupakan apositasnya secara fungsi dia akan mengalami suatu penyempitan saluran nafas masalahnya hiperransponsif saluran nafas ini mekanisme tidak diketahui dengan dengan baik masih kembali dikaitkan dengan faktor genetik kalau menyalih masih belum bisa dikatakan inilah yang menyebabkan yang tadi saya bilang saluran nafas hiperransponsif yang dari awal kita bicara ya stimulus asifasi sel imun pelepasan mediator ditambah adanya saluran nafas yang hiperransponsif dan manifestasi obsesi saluran nafas karena keluar dari mediator-mediator ini ditambah adanya stimulus akhirnya menambah berat kita punya kejala asmi oke nah bagaimana mendiagnosis pasien asmi pertama dari gambaran klinis atau anamnesis atau keluhan apa yang dirasakan sama pasien yang kedua pemeriksaan fisis yang ketiga berdasarkan pemeriksaan peninjang nah paling enak deh pada anamnesis sebenarnya kalau kita bicara penyakit-penyakit alergi gampang sekali kita kenali gampang sekali langsung dia bisa sebutkan oh iya dokter saya sudah aler anu kalau saya kena makan telur saya langsung gatal-gatal yaudah telur kan begitu pun dengan kalau asma jadi manifestasi asma kan ada batuk ada apa ya lihat dia bersifat episodic episodic seringkali repersibel jadi biasanya kalau dia terpapar dengan misalnya alergen yang menyebabkan dia hypersensitif dia muncul batuk susak tapi ada beberapa kasus saat dia tenang susak nafas itu hilang atau tadi yang saya katakan bisa kita kasih obat-obat B2 agonis pada saat kita memberikan B2 agonis dia membaik nah itu itu biasa yang wah jadi ini asma asma alergi ya terus ada gejala berupa batuk susak nafas susak berat tidak ada dan berdahak dia lah ini kan hampir semua dimiliki pasien-pasien yang mengalami keluhan di sauran penapasan nah biasanya dia timbul memburuk terutama malam hari kenapa karena faktor dingin ya diawali oleh faktor pencetus nah ini yang paling penting biasanya sesaknya itu pertanyakan bagaimana ada enggak yang mencetuskan atau kita apa-apa enggak yang pokoknya menggali terus nah itulah beratnya penyakit-penyakit alergi salah satunya penyakit asma kita harus banyak bicara sama pasien menggali apa yang dia rasakan ada enggak faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita sesak oh iya dokter kalau saya kena cipas angin oh iya dokter kalau saya tak jadi ketahuan dia punya ini sama tadi respon terhadap pemberian bronchobilator atau B2A hal yang perlu ditimbangkan dalam anamnesis kita kita juga harus tanya ada enggak riwayat keluarganya atau riwayat atopi penyakit-penyakit terkait ganetik tanda petik ada enggak riwayat keluarga terus riwayat dia dia pernah enggak mengalami penyakit alergi sebelumnya waktu-waktu kecil seperti dermatitis dermatitis alergi makanan nah itu terkait dengan penyakit asma karena ada istilah sekarang yang disebut ada istilah yang disebut alergi mask tanda-tanda penyakit alergi apa itu saat anak-anak biasanya dia mengalami dermatitis biasanya itu kan lihat kok biasanya di keluarga kita ada adik kita suka sekali ntar korengan kakinya berada dermatitis ya dermatitis biasanya seiring sejalan bertambahnya usia dia akan mengalami penyakit yang disebut rinitis pada saat dia usia dewasa kecenderungan untuk mengalami penyakit asma ini itu harus ditanya riwayat alergi terus ada penyakit lain yang memperberat selain dia alergi misalnya apa penyakit lain yang memberatkan misalnya mungkin ternyata di dalam satu keluarganya ada yang terkena influenza virus ya misalnya ya atau kena covid barangkali ya sehari kan lagi zamannya covid ya kita bilang saja covid eh dia terpapar bisa mungkin ada yang memperberat ada yang mencetuskan yaitu asma karena orang yang terpapar covid tidak semua tidak tidak bikin mungi pada orang yang asma terpapar infeksi langsung bisa memperberat mungi ya terus riwayat pertumbuhan penyakit dan pengobatan perlu ditanyakan mungkin sebelumnya dia sudah pernah diterapi dengan obat-obat penkabulator ya jadi mungkin dia dengan asma oke nah terus ada ada beberapa pasien yang dia selalu merasa dirinya asma ya dirinya asma banyak itu pasien suka sekali kalau dibilang sakit nanti kalian kalau jadi dokter itu aduh ribet bener siapkan itu yang namanya tenaga terutama itu eh kekuatan pita suara memang harus banyak-banyak menjelaskan ada pasien memang-memang cenderung penampakannya seperti asma tapi kadang tidak disertewisi nah harusnya pada pasien-pasien ini kita harus melakukan pemeriksaan spirometrik ya sebelum atau sesudah beron kode nanti ini ada 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 tahapan-tahannya tapi kalau kalian sih belum sampai ke obatnya sekalian belum sampai ke arah sini harus mau tidak mau harus wujud ya eh dengan alat ini pemantuan alat oke nah ini ini semua yang bayangkan masih banyaknya ini gejala kunci pada pasien-pasien asma batuk mengik yang kalian respon terhadap peron kodilator tapi mesti kita tanya lagi bagaimana ada tidak pengaruh musiman nanti musim-mudian dia muncul atau sepanjang tahun beda-beda itu tanya lagi faktor presipitasi ada ada infuksi ciri-ciri rumahnya mungkin rumahnya ternyata memakai memakai kayu bakar biasanya itu kan orang-orang orang-orang yang tinggal di daerah dingin suka bakar-bakar kayu untuk panas-panas ternyata pembakarannya itu yang membuat dia bertambah ada faktor presipitasi ditanya lagi terus rumahnya bagaimana pokoknya satu pasien alergi bisa habis satu jam jadi aku bayangkan kalau lima yang datang lima yang datang lima jam bagaimana tidak tepuk ya kalau jadi dokter alergi lima pasien satu cuma bayar Rp100.000 bukan soal uang tapi lebih memaksimalkan kalau saya sih pelayanan kita supaya pasien-pasien kita itu dapat terapi yang maksimal nah ini semua ceritanya ini bakar-bakar-bakar makanan selain itu tanya-tanya yang riwayat keluarga riwayat sosial kalian tahu kan kalau ada beberapa misalnya stress saja berpengaruh pada manifestasi klinis pasien-pasien asma oke nah pada pemisahan fisik apa yang didapat yang paling khas ekspresi memanjang disertai adanya mengi ya penampasan cepat ini hanya ini yang biasa kita dapatkan pada pasien-pasien asma ya tapi kalau dia sudah mengalami koronik bahkan ada menghubungkan sudah mengalami yang disebut remodeling penyakit obstruksi yang dikaitkan dengan PPOK penyakit obstruksi koronis atau penyakit obstruksi menaklum oke nah ini bagaimana menentukan derajat ringan sedang berat pasien-pasien asma ini kalau dia dapat berjalan sebuah misyarakat keserahan tidak terganggu ini kita bilang ringan tapi kalau dia sudah sukar berjalan jadi baru pokoknya sampai kita itu napasnya sudah 30 kali bonginya keras baru berapa meter sudah kedengaran ya itu sudah berat lain aninya ya perdekatannya beda ini juga menilai menilai bagaimana tanpa ini pun kalau saya kalau sudah kalian dengan klinis melihat pasien baru duduk terengak sudah terengak ngungah napas sudah setengah mati kata-kata cuma 1-2 patah-kata sudah lah kalian masukkan dia berat oke nah pemeriksaan penunjang pemeriksaan penundang ini hampir tidak masuk dalam kompetensinya kalian jadi tapi kalian harus tahu bahwa ada ini pemeriksaan-pemeriksaan untuk melihat atau menentukan diagnosis asma ya ada ini uji kulit untuk melihat kira-kira alergen apa yang menyebabkan atau apa ya yang menyebabkan dia mengalami manifestasi penyakit alergi ini spirometri untuk melihat sejauh mana beban napas kita jadi ada hitungan-hitungan disini ada namanya frekuensi napas dalam 1 menit nah itu tuh ada semua didilai disini ada namanya uji provokasi bronkos ini juga sama dengan uji kulit untuk melihat alergen apa yang menyebabkan manifestasi klinis pada pasien asma pemeriksaan seputum ini pemeriksaan seputum itu hanya biasa untuk menilai adanya eosinopil yang terkait terapet 2 ya disini bisa dipakai pada beberapa orang yang kita kasih obat sudah sembuh-sembuh tidak sembuh-sembuh jangan kita kasih kortikosteroid ya sudah sembuh-sembuh dengan obat asma standar ya tidak sembuh masih terus mengalami keluar jadi dia memang ini harus dilakukan pemeriksaan seputum ternyata bukan eosinopil malah netropil lain pendekatannya oke pemeriksaan IGE total IGE total itu tidak rutin kita periksa ya tidak mesti rutin karena biayanya mahal pak pasien-pasien IGE total itu hanya untuk menentukan dia atopi kalau dia normal tidak bisa kita bilang dia tidak pernah penyakit alergi jadi janganlah jangan membiasakan diri memberiksaan IGE total nah ada juga pemeriksaan IGE spesifik nah ini juga penting cuma jarang kita memeriksa dalam seputum biasanya kita periksa dalam darah IGE spesifik ini bisa kita lakukan pemeriksaan apabila uji kulit banyak ada konta indikasi kita bisa meriksa IGE spesifik apa terbentuknya IGE spesifik terhadap beberapa alergen kotoronsen sama analisa tersebut diaknosa banding diantara semua yang paling kita sering diaknosa banding itu dengan PPOM penyakit paru obstruksi menang apalagi kalau memang itu pasien sudah lansia kita tidak bisa bedakan mana dia asma mana dia PPOM bagaimana cara membedakannya biasanya kalau asma anak dewasa terbanyak lebih dari 50 tahun tapi ternyata banyak juga usia-usia lebih dari 50 tahun mendarita asma ya ini lihat ke bawah ini yang bisa kita jadikan patokan untuk melihat apakah ini pasien asma atau PPOM atau PPOK ya kalian nanti kan dapat slide saya ya karena masih panjang nah bagaimana terapi ingat sorry saya campur-campur bahasa inggris sama bahasa indonesia ini ICSD inhaler inhaler corticosteroid jadi corticosteroid isap ya inhaler jadi bukan yang yang oral kalau oral itu oh ini inhaler untuk mendapatkan luaran yang baik ya pemberian inhaler corticosteroid diberikan secepat mungkin saat diakunosis asma di terdapat saat kotomem ini pasien sudah hampir 80% dia asma bisa langsung berikan ICSD atau inhalasi corticosteroid kenapa? karena kalian tadi di awal sudah ketahui dasar untuk terjadi terjadinya keluhan-keluhan pada pasien asma adalah inflamasi kronik inflamasi kronik untuk dari awal sampai terjadi pasok kontripsi terjadi pasodilatasi itu semua pasok kontripsi prunkus pasodilatasi pemburu darah itu semua karena adanya inflamasi makanya setelah kita pakai gina ya sekarang itu merekomendasikan pemberian inhaler di awal-awal sekali nah ternyata pemberian awal inhaler corticosteroid itu dapat menurunkan perawatan di rumah sakit bahkan kejadian kematian dan juga menyebabkan menurunnya kejadian eksasorbasi yang berat mendingan keluhan memperbaiki fungsi paru ya nah ternyata pemberian awal ICS walaupun pasien itu apa istilahnya sudah sudah ada manifestasi pelidis sudah sudah 2-4 tahun tetap kita mesti berikan dia inhaler karena apa untuk tadi mencegah eksasorbasi berat nah apa yang terjadi sekarang pasien-pasien asma cenderung jarang memakai inhaler corticosteroid dia kebanyakan memakai short beta agonis jadi beta agonis jangka yang kerjanya pendek seperti apa sabutamol nah kenapa kita punya pasien-pasien asma banyak tidak terkontrol ya itu tadi memang pemberian sabah cepat sekali membuat kita merasa lega tapi ternyata pemberian sabah dalam waktu lumayan pemberian sabah lebih dari beberapa adit botolnya tiga saja sudah bisa beresiko untuk eksasorbasi yang akan berulang terus kejadian eksasorbasi susah terkontrol dia punya asma nah terapi untuk asma itu ada terbagi 2 ada namanya kontrol pengontrol ada namanya relever pelega jadi kontrol itu saat kita mendapatkan pasien asma dan kita nilai itu pertama kali kita nilai nanti ada step-stepnya di bawah jadi kalau dia datang dengan dingan kita kasih apa kalau dia datang dengan sedang kita kasih apa itu ada rutin terus kapan diberikan relever relever itu saat pasien kita sementara terapi dengan obat-obat asma dia mengalami satu episode yang susah tiba-tiba ada faktor pencetus seperti infeksi stress dia tiba-tiba susah hebat disitu kita pakai relever tapi lihat kontrol lihat kontrol ya obat yang paling efektif adalah kortikosteroid inhalasi ini bahasa Indonesia lagi dena sorry ya gak sempat kortikosteroid inhalasi begitu pun dengan relever ternyata ini yang terbaru ya dulu kan memakai sabah yang terbaru itu tetap memakai kortikosteroid inhalasi cuma ada beberapa dosisnya sabah memang biasa dipakai tapi ada aturan-aturan tertentunya jangan sering kita memakai sabah sabah itu short acting B2 agonis seperti yang saya bilang tadi salbutamu ternyata pemberian sabah yang sering menyebabkan kejadian-kejadian parah asma yang parah dan eksasar basi berat itu menyebabkan ya ini ini obat-obatan yang kita kasih pada pasien-pasien asma ya ada kortikosteroid sistemik ini sistemik ini kita bisa belikan dia langsung lewat murud oral bahkan ada bisa lewat sutikan sistemik lewat darah ya cuma ingat ini hampir tidak diberikan awal pada pasien ini ada kondisi-kondisi tertentu nanti ada di berikutnya ya terus ada obat yang namanya antagonis lequotrine lewat montelitas kenapa ada lequotrine antagonis lequotrine tadi berdasarkan mekanisme ingat ada mediator-mediator kan yang di dalam sel mas kapan dia pecah ya keluar itu bikin masalah salah satunya adalah lequotrine makanya kalau ada obat yang bisa memblok lequotrine bisa dijadikan pilihan untuk terapi asma tapi jangan dijadikan ini sebagai pilihan pertama kenapa pertama obatnya mahal yang kedua dia hanya menghambat lequotrine nah kalian tahu kan penyakit-penyakit dasar dari asma adalah inflamasi dan bukan semata-mata karena lequotrine oke ada laba laba itu apa long acting B2 agonis nah long acting B2 agonis ini ini memang bisa menyebabkan bronco yang awalnya karena alergen terjadi bronchoconcerti dari otot-otot di paru di broncus itu akan menyebabkan dia melegakan misalnya cuma tidak bisa dia berdiri sendiri dia tidak boleh kita kasih satu-satu dia harus dikombinasi dengan corticosteroid inflamasi jadi prinsipnya mulai dari awal sampai ketidara penghabisan corticosteroid inflamasi ya karena itu tadi kita kita ngobati kita kalau mau ngobati sesuatu atau misalnya kalau kita mau mencabut masalah cabut dari akarnya jangan kalau kamu mencabut pohon pohon itu mau bermasalah jangan cabut daunnya masih tumbuh lagi cabut akarnya jadi corticosteroid inhalasi itulah obat yang paling utama dan kalau pusat pendidik darab penghabisan ini ada beberapa pilihan obat tapi ingat ini pun tidak bisa diberikan botin nanti ada ini juga ada ini contoh-contoh corticosteroid inhalasi yang ada ini ada budek beklametason dipropian ini ada nama-namanya ada namanya pulmikor ada namanya plixotide itu nama-nama paten tapi ini isinya budek sonit ini pulmikor ini dosisnya kalau dosis rendah ini ini ada dosisnya kalau medium ini kalau high ini kenapa karena nanti tergantung manifestasi yang kalian dapat berat tidak kalau berat biasanya kita jangan jarang memakai yang dosis rendah biasanya kita naikkan dosis sampai ke dosis yang tinggi tapi selalu diawali pada beberapa kasus kita awali dengan dosis rendah tidak bisa langsung ke tinggi kecuali pada dosis rendah ini sudah kita kasih selama 3 bulan tidak ada perbaikan ya kita naik ke sini step by step di sini tidak mumpah naik ke sini ya tidak bisa langsung ke pasinya high oke nah ini lagi terapi spesifik target terapi itu ada namanya anti-IJE atau omalisumab yang nanti menangkap IJE supaya IJE tidak nempel di selmas ya kan jadi kalian paham mekanisme atau patopisi patogenesis dari suatu penyakit kalian bisa paham obat-obatnya apa ya kan oke ini ada juga inhibitor posfodesterase ini uratnya susah deh ini mengurangi pelepasan TNF alpha yang kita tahu sebuah sitoken proimplamasi ya jadi agak jarang dipakai nah ini di sini kesimpulannya sampai diselesaikan ini kita bicara terapi pasien asma hanya dari satu slide ini deh jadi ini GINA global ini asma jadi ini yang kita pakai kita punya rekomendasi yang kita pakai pada pasien-pasien asma adalah GINA nah ini ada yang terbaru GINA 2021 jadi pertama ya tentukan face assessment pertama memastikan bahwa memang pasienmu adalah asma karena apa karena konsekuensinya berat karena kita akan memberikan obat yang bukan cuma seminggu berkelanjutan makanya harus komit dulu di depan kau pastikan dia asma setelah dia kamu pastikan dia asma kamu perlu lagi menilai ada tidak faktor-faktor resiko yang kemungkinan bisa memicu dia bertambah berat seperti apa merokok ya kenapa biar kau kasih obat kau tidak berhenti merokok susah kau dapat dia terkontrol jadi perhatikan dulu apalagi komorbitnya ya komorbit itu ya terkait mungkin ada penyakit lain jadi kau harus atasi juga penyakitnya ya terus kemampuannya dia dan kepatuhannya dia terhadap pemberian obat-obat inhaler kalau dia tidak patuh kita tidak bakal dapatkan kita punya ingat ya penyakit hipersensifik atau penyakit asma atau penyakit alergi kalau kita kasarnya tidak bisa disembuhkan tapi dikontrol nah dikontrol itulah maksudnya dia bisa seperti orang sehat jadi jangan langsung pada pasien asma wah dia bisa lepas obat tenang mokos memang ada beberapa kasus kalau dia terkontrol baik dia bisa terkontrol baik maksudnya bukan hanya obat-obatan dia teratur tapi pola hidupnya ada yang lepas dari obat tapi kalau yang tidak dia bertambah parah kalian dokter ini yang bilang bisa sembuh baru ketikus susah-susah terus ya jangan menjadikan nur jadi pastikan kepatuhannya dia patuh tidak untuk mendapat terapi dan pastikan pada pasien itu kenapa kita memberikan terapi itu kenapa harus jangka panjang pokoknya saya bilang satu jam pasien mendapat pasien alergi edukasi saja satu jam itu bukan dari anamnesis saja bukan hanya anamnesis tapi terhadap obat-obatnya pun kita perlu edukasi supaya pasien betul-betul paham dan resiko apa nantinya kalau mereka tidak patuh terhadap terapi ya oke nah ada dua pilihan di GINA ada yang yang ini controller dan private deliver atau track satu ada track dua tapi tetap GINA merekomendasikan track satu kecuali kalau track satu tidak kita dapatkan ya kita ke track dua jadi track satu itu penggunaan sport hiposteroid tinggal inhalasi ditambah sal labah long acting B2 agonis ya ini kalau track dua nah ini dia memakai sabah tapi tapi kembali pemberian sabah harus disertai dan wajib lagi malah hukumnya disertai dengan pemberian kortikosteroid inhalasi tapi lihat ini track satu ya bila dibandingkan dengan down track dua dengan pemberian sabah saja itu ternyata sabah pemberian sabah justru meningkatkan resiko kejadian eksasermasi ya setelah itu ini lihat disini ini ada-ada simptom-simptom kan ini simptom ya ini simptom-simptom kalau ternyata dia ringan ringan itu sebesar gini gejala yang dialaminya itu kurang dari empat hari dalam seminggu ya kalau yang disini dia mengalami gejala hampir setiap hari dan suka terbangun malam hari sekali seminggu bahkan bisa lebih kalau disini pokoknya dia gangguannya juga setiap hari terus makin sering dia terbangun disertai dengan rendahnya fungsi paru jadi pada saat pertama kali pasienmu datang setelah kamu tegakkan dia asma lihat manifestasinya kalau dia ternyata oh ringan-ringan dia cuma gangguannya cuma ya kadang susah kadang batuk kalian mulai step satu dua ya tapi pada biasanya pada kasus yang tiba-tiba dia berat begini biasanya kita kasih dulu reliper sudah itu kita masuk ke step satu jadi kan step by step ini biasa juga step disini kalau kita mulai dari sini kita kasih tinggi dosisnya bisa langsung turun lagi nanti jadi ini tidak mutlak satu dua tiga empat lima bisa kalau ke dua ke tiga bisa pindah ke dua terus dua bisa naik ke tiga empat bisa tiga bisa naik ke empat empat bisa turun ke tiga jadi turunnya step by step ngerti ki ya saat begini keluhannya kau langsung belikan lodos apa tadi itu lodos ini nih lodos 200 sampai 500 jadi kamu kasih dia dua kali sehari kan dosisnya itu 200 satu kali semprot kok bisa kasih dia dua kali gitu nah saat dia ternyata nah kita evaluasi ini selama tiga bulan ada di atas tadi tiga bulan ya saat tiga bulan nanti kalian berikan ada yang namanya asma kontrol tes nah pada saat dia mengalami kondisi terkontrol baik atau terkontrol penuh biasanya kita pertahankan dulu selama tiga bulan lagi saat setelah tiga bulan dia masih tetap terkontrol ya bisa kita kasih turun dosisnya satu kali satu ya jangan langsung diberhentikan tidak bisa diberhentikan pada saat awal karena tadi inflamasi kronik dasarnya ada inflamasi kronik biasanya kita kasih dosis kecil ya tapi terus diberikan tapi pada saat tiga bulan keluhan itu justru naik di sini tidak terkontrol lepas sekalian langsung pindah ke step tiga yang step satu dua hampir sama pindah ke step tiga langsung low dose jadi ini kok tetap dua kali satu ini kan bisa berubah-berubah ya dua satu satu tapi kok di sini langsung ditetapkan tidak berubah dua kali satu ya terus kalau ternyata tiga bulan masih naikkan step step empat berikan dosis medium ini dosisnya jadi bisa beberapa kali semprot tapi ingat adek ingat ya kalau yang kita naik kalau itu kortikosteroid inhalasi itu kan ada yang berdiri ada yang satuan jadi dia tidak ditambah-tambah dengan labah tapi ada yang ditambah dengan labah ya ini contoh ICS dengan formoterol nah kapan dia kapan dia bertambah berat ingat hati kalau kalian menaikkan dosis lebih baik kortikosteroid saja kita kalian kasih misalnya kasih saja buddhsonit bumikot kasih itu saja jangan kasih naikkan formoterolnya labahnya karena apa karena kalau kalian kasih naik labah resiko pada jantung ya jadi disini dos maintenance maksudnya dos maintenance itu kortikosteroidnya ya bukan formoterolnya ya mengetiki nah begitu pun kalau sudah sampai step empat itu pasien masih mengeluh terpaksa inilah yang namanya terapi alternatif karena kita menambah obat-obatan yang efek sampingnya lumayan besar dan harganya mahal serta susah didapat ini tambahkan lama long-acting muskarinik atau akhulinergi tapi tentu kan biasa penotype nah pada saat kalian pindah dari step ke step evaluasi dulu apa yang diperlu apa yang diperlu di evaluasi pertama benar tidak caranya pakai obat ingat ki banyak pasien toh disuruh isap dia tidak tahu mengisap banyak jadi kalau perlu kalau ada pasienmu nanti asma di depannya aku praktekkan itu cara mukarnya saja simpikop dia tidak tahu mana kanan mana kiri banyak kasian pasien itu bukan karena dia tidak bukan karena dia tidak patuh tapi karena dia tidak tahu dia tidak tahu bagaimana cara gunakan alat nah masalahnya teman-teman sejawat atau tenaga-tenaga kesehatan yang banyak berperan di lini depan untuk menangani pasien-pasien asma tidak mempunyai waktu untuk menjelaskan entah tidak punya waktu atau tidak punya keinginan yang jelas pasien-pasien tidak tahu jadi evaluasi dulu sebelum kita kasih naik kenapa terkait efek samping obat jadi kalau ternyata oh salah laki ibu begini caranya nah jangan langsung kasih naik ternyata kalau dia salah menggunakan alat ya perbaiki dulu baru setelah dia tahu benar cara pakenya baru kita terus bukan hanya dilihat cara benar tidaknya memakai obat tapi dilihat ada tidak pangkat-pangkat pencetus yang lain misalnya ternyata dia tahu dia alergi hewan eh masih saja ada terus hewan di rumahnya ya tidak mungkin lah pasti susah terus yang ketiga perhatikan faktor-faktor apa pencetus stres sudah tahu dia penderita asma eh dia ajak main sepeda ikut dia ajak jogging ikut ternyata eksersis bisa mencetus asma jadi banyak sekali yang perlu kita nilai yang perlu kita kita lihat sebelum kita memutuskan untuk naik ke step berikutnya terkait dari efek samping obat ya oke nah begitu pun ini kalau kita menggunakan yang track 2 sama cuma beda cuma bedanya reliper yang dia pakai pada saat kita mengalami ada satu episode tiba-tiba sesak sekali yang disebut ekserserbasi akut pada track 1 dipakai relipernya itu bed B2 agonis cuma ingat track 2 ini atau penggunaan short acting B2 agonis semakin tinggi bahkan beberapa beberapa literatur bilang di atas 3 cup 3 botol itu 3 cup ya dalam setahun beresiko untuk peningkatnya kasus-kasus ekserserbasi bahkan di atas 12 dalam setahun meningkatnya resiko kematian pada pandangan penyakit asma jadi luar biasa ini B2 agonis nah masalahnya pasien banyak pakai ini karena memang enak enak dipakai langsung lega akhirnya dia tidak pernah mau pakai itu ICS-nya atau corticosteroid inhalasi tadi ya dia lebih suka pakai ini disitu dah banyak kesalahan-kesalahan pasien banyak pasien-pasien asma sekarang tidak terkontrol berkait itu belum lagi ya ditambah banyak-banyak ya infeksi, stres hari begini siapa yang tidak stres kok saja mungkin stres ya dari jam berapa kok duduk pleno temu kok tadi dia kasih temu kok presentasi kasus dikasih temu kok lagi cerama belum baik kalau tidak ditanya-tanya tadi sama Dr. Wahyuni ditanya-tanya temu lagi ya stres temu untung tidak ada di asma di situ kalian 130 berapa tadi 38 kalau ada asma jadi kayak seserbasi jadi banyak kita harus perhatikan baik-baik pendekatan yang paling penting ya ingat ini ini track 2 karena sudah mau salah jumat ya oke nah apa tujuan kita memberikan rutin asma ya kita tahu resiko untuk asma itu kalau kita tidak tekan implamasinya pasti tambah parah ya akan terjadi terus ini nih paruh-paruhnya itu menyempit jadi tujuannya adalah meminimalkan derajat terasnya asma untuk mencapai fungsi paruh normal tidak ada keterbatasan aktivisasi jadi dia bisa melakukan apapun bahkan sekalipun sekalipun olahraga tidak baru menyanyi saja padahal dia hobi karaoke sudah satu lagu padahal kasian dia hobi menyanyi apalagi kalau ada temannya ngajak ngajak karaoke gratis ditambah makan-makan lagi waduh kasian dia kan nah terus tujuan lagi yang mencap apa meminimalkan adanya eksaservasi oke nah ini tadi selalu saya bilang pastikan dulu kalau kalian mendirikan pasien asma berat deh karena memang ada tadi karena saking banyaknya faktor-faktor yang terlibat dalam asma ya hubungan kalian sebagai seorang dokter ya tidak usahlah bukanlah dokter kita saja kalau dengar orang bicaranya enak tidak tidak apa namanya tidak menekan tidak keras ditambah lagi cantik atau gagah waduh bagaimana perasaan enak toh saya saja kalau disuruh dipilih diperiksa sama Liminho sama Asli eh saya dipilih Liminho lah jadi memang ada jadi kalian harus muai bukan hanya oke tambah skillmu tapi perhatikan juga penampilanmu jadi kalau dokter itu itu ada pasien melihat dokternya senyum aja dia sudah senang tapi ada juga itu orang baru dilihat bikin bete dokter tidak dokter itu luar biasa multi talent bahkan kok ditumpul untuk bisa menyanyi makanya saya suka sekali panggil karokeng-karokeng gratis ya kalau disuruh bayar di jamin deh menurut saya di rumah ya oke nah nah bagaimana pokoknya ini semua ini semua tujuan-tujuan kita tapi ingat kembali kapan kita tidak menghindari seminimal mungkin pencetus yang tadi ya susah jadi kayak merokok hindari alergen kurangi latihan jasmani latihan jasmani tetap harus dilakukan tapi dengan tanda kutip daris bawah tergantung dari pasiennya ya mengobati komorbid seperti adanya rinitis agat adanya polip terus mengendalikan emosi nah ini ini tadi yang saya bilang asma kontrol tes jadi kok ini ini selalu kekasian sama pasienmu kasih ini lembar asma kontrol tes dia isi kontrol buruk 15 ini 16 17 yang ini deh nih yang itu bisa kita pakai kita repair ya gapan kalian merujuk itu pasien asma ada kriteriannya kalau ringan jangan terus yang kau rujuk kalau kita juga kalau kau rujuk pasien-pasien ringan aduh pasien bisa nah memang asma itu kalian nanti kalau jadi dari dokter yang pegang tapi ada kriteria kapan kalian harus rujuk pasien ini tinggi resiko tinggi untuk malam kematian serangan asma yang berat respon brown koriator tidak signifikan tidak ada perbaikan secara pemberian koti kosteroid gejala asma makin buruk nah sami aku mau bikin kalau kasih obat-obatan nah asma tambah parah asma kok rujuk tuh oke jadi sampai disini deh Alhamdulillah itu juga belum dibuni masjid kalian mau salah jim atau jadi terima kasih ya mudah-mudahan kalian apa yang saya sampaikan bisa masuk di ya minimal yang gak usah lah 138 5 orang aja udah masuk cukup lah kalau bagi saya karena memang kita berbuter buru-buru mau salah jumat kita waktu kita memang terpakai tadi sebagian di kalian apa kisirnya tadi itu apa kisirnya tadi itu ya diskusi ya nah ya jadi ini terima kasih ini anak saya deh yang paling kecil terkenalkan kirerifani kalilah oke deh kalau ada yang mau bertanya silahkan mumpung masih sebelum salat jumat deh cepet deh mau salat jumat atau teman-teman yang laki-laki yang mau salat jumat silahkan deh silahkan kalian salat jumat kalau yang tinggal yang mau perempuan mau bertanya silahkan bertanya nanti saya coba kalau saya insya Allah kalau saya bisa jawab ya saya akan jawab kalau tuh tiba-tiba kalian jauh lebih banyak baca tiba-tiba saya tidak tahu yaudahlah kita cari sama-sama saya deh ya oke ada deh yang mau bertanya langsung kasih nyala anuta kasih mute kita punya microphone saya hitung sampai berapa bagus ya Andi Uliah saya hitung sampai berapa kalau tidak ada kita bahaya ada tidak supaya supaya karena nanti soal itu saya mau buat tapi kan yang saya tekan-tekankan itu jadi soal deh ingat tadi penekanan saya dimana kita disuruh buat soal 10 nomor tapi bagi saya begini deh kalau kalian serius untuk menjadi dokter kalian harus paham tadi mekanisme mekanismenya dasar-dasarnya basicnya kalau kalian sudah paham basicnya sel imun bagaimana apa yang menyebabkan dia menyalami manifestasi insya Allah kalian tahu obatnya apa dan kalau ada soal insya Allah kalian bisa tahu jawabannya apa ya oke saya hitung sampai saya tunggu sampai satu menit saja kalau ada yang mau bertanya kita hairi ya oke saya mulai hitung ya satu menit oke dok izin bertanya dok iya iya silahkan tapi dok jadi pertanyaan saya itu apakah asma itu benar-benar bisa sembuh dengan penata penata laksanaan yang dikeparkan tadi dok karena yang saya perhatikan dari kasus yang ada di sekitar saya asma itu bisa dibawa dari kecil sampai orangnya dewasa dan gejalanya itu hilang timbul dok tapi dok seperti yang saya sampaikan tadi deh jadi jangan ada bahasa sembuh ya kalau kita bicara penyakit-penyakit persensifitas bahasanya terkontrol ya kalau bibi bilang terkontrol itu mirip-mirip milah dengan sembuh terkontrol karena apa karena banyak faktor-faktor pencetus yang bisa mempengaruhi asma itu muncul kembali beda dengan tipoid tipoid mah kayak kena bakteri kalian tidak makan yang sembarangan ya tidak ada apa-apa tapi kalau kalau asma apalagi pencetusnya banyak alerginya banyak nah itu alergi susah untuk dikendalikan contoh tunggu debu pecoa kucing anjing bulu-bulu binatang pencinta bukan pencinta wanita pencinta binatang susah jadi pada saat ada orang dari kita bilang dari kecil sampai besar asmanya tidak terkontrol tanya dulu dia teratur tidak obatnya pertama yang kedua ada tidak patah-patah yang memperbaat atau mencetuskan ada tidak patah-patah resiko yang belum kita belum kita kendalikan kok ada pada yang bertanya lewatannya baru saya lihat chat-chatnya dia muka malu-malu tidak ada tidak malu-malu tidak mampu bicara lalu muka terima kasih telah mencetuskan terima kasih telah mencetuskan